Terima kasih telah menonton Sebagai suatu wilayah yang kaya dan kental akan budaya Keberadaan para leluhur selain Tuhan yang Maha Esa Seringkali diyakini sebagai suatu hal yang sakram Sehingga tidak dapat dipandang sebelah mata Tak heran jika dalam praktiknya Segala jenis upaya atau pekerjaan Yang dilakukan masyarakat menggarai Selalu diawali dan diakhiri dengan sebuah ritus adat tertentu Hal itu diyakini sebagai wujud ungkapan terima kasih Kepada pencipta dan para leluhur Keunikan tradisi budaya masyarakat menggarai itu salah satunya Nampak diketahui dalam upacara adat Congkolokap Gendang Titok Yang berada di wilayah Desa Koak Kecamatan Satarmesi Kabupaten Manggarai Makna digelarnya ritus adat Congkolokap oleh masyarakat Manggarai Merupakan sebuah simbol terselesainya pembangunan sebuah rumah adat baru Dari masyarakat suatu wilayah Dalam bahasa daerah Manggarai Baru Gendang Baru Tembong Yang dikenal merupakan sebutan untuk rumah adat Baru adalah rumah dan gendang adalah gendang atau gendrang Sementara Congkol diartikan mengangkut sampah-sampah Dan Lokap diartikan material atau sisa potongan-potongan kulit kayu Dampak dari pengerjaan rumah adat tersebut Dengan demikian Maka istilah Congkolokap sendiri Diartikan sebagai upacara membersihkan rumah adat Dari segala kotoran Agar layak dihuni Oleh manusia Dan di dalamnya dapat digantung Gendang sebagai simbol Kekuasaan atas tanah-tanah adat Atau ulayat Karena itu upacara Congkolokap digelar sebagai tanda Sebuah rumah adat akan resmi dihuni Atau dipakai masyarakat adat setempat Dan sebelum memasuki acara puncak Ditandai Dengan potong kerbau Atau dalam bahasa Manggarai Paki Gabah Dan juga berbagai acara prosesi adat Yang harus dijalani Gendang titok merupakan salah satu Baru gendang tertua di Manggarai Gendang ini pertama kali dibangun Kurang lebih pada 60 tahun lalu Sebelum memasuki acara puncak Yang ditandai dengan pemotongan hewan kerbau Atau dalam bahasa Manggarai disebut Paki Gabah Berbagai acara prosesi adat Harus dijalani Upacara adat Congkolokap sendiri Dimulai dari ritual Teng Hang Kolang Empu Sekaligus Pandemanuk Benta Dewa Petu Wakar Acara ini dibuat sebagai bentuk Penghormatan terhadap leluhur Serta memanggil mereka Untuk hadir dalam acara Syukuran rumah adat gendang Wanta Raja Reding Ceki Acara kemudian dilanjutkan dengan ritual pantek Yaitu acara yang dibuat Sebagai pernyataan kesiapan Untuk menjalankan Congkolokap Kegiatan ini dilanjutkan dengan ritual Okesake Yakni ritual membuang sial Yang ada pada masyarakat Dan penghuni baru gendang sendiri Setia Scan Lepas Sangat Lepas Negeri Uras Uras Goti Utara Uras Uras Algo wolves Mereka akan membuat anak keluarga yang berbicara di sekitar Ketika kita berada di situ, kita bisa mendapatkan tempat lain Kita akan berada di sekitar kecil Jadi kita akan berada di sekitar kecil Kita akan berada di sekitar kecil Jadi, kita berkira-kira, 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 kita berkira- Kemudian dilanjutkan dengan ritual Barong Waeteku. Acara ini dilakukan sebagai bentuk permintaan kepada leluhur atau kepada Tuhan Yang Maha Esa agar senantiasa melindungi sumber mata air sebagai sumber kehidupan masyarakat adat di gendang titok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ritual kemudian dilanjutkan dengan Sanda Ka'bah atau Sanda Mesih dan Bata Mesih atau Bata Ka'bah. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!